Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam safety teman-teman semua Dimanapun anda berada Terutama buat rekan-rekan peserta Alumni-alumni peserta dari TUK Bahari Adibuna Baik teman-teman hari ini Teman-teman semua Sore ini kita akan mengulas Sertifikat yang baru nyampe Ini ada baru nyampe ada 12 sertifikat Kita coba Untuk review Kita coba untuk review sertifikat yang baru nyampe Ini kalau tidak salah Punya angkatan 34 Punya angkatan 34 Di TUK Adibuna Dengan skema Ini baru dua Yang nyampe di tangan kami Yang pertama adalah Operator K3 Industri Migas Operator K3 Industri Migas Yang kedua adalah Pengawas K3 Industri Migas Nah teman-teman semua K3 Migas ini Ada dua level ya Yang pertama adalah level laborator Dan yang kedua level Pengawas Terus kemudian teman-teman harus paham Bahwa Sertifikat itu Dikeluarkan oleh Kalau K3 Migas itu ada dua lembaga ya Yang pertama Orang mengatakan Cepu 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 Teruskan BNSP Artinya apa Tetap register Barcode Nomor seri dan lain-lain Itu dari BNSP Cuman formatnya mereka mencetak sendiri Dengan format punya BPSDM Migas Cepu Tapi akan beda Kalau punya Kementerian E Punya BNSP Logonya adalah Burung Garuda Kenapa Burung Garuda Karena ini Pelambangan Dokumen negara Ya Pelambangan dokumen negara Dan ini bisa dipakai di luar negeri Bedanya itu Ya teman-teman harus paham itu Kemudian Sekalian saya buka Kalau ngambil di PPSDM Migas Cepu Di sana Di Cepu Teman-teman harus merogoh Kocek dalam-dalam Sebesar 7 juta rupiah Paling murah 6 juta Paling murah 6 juta Sedangkan Kalau di kami Ditinggung kami Dengan afiliasi Dengan BNSP Dengan LSP Maka kami Lebih murah Dari uang 7 juta Dapat 2 Dapat 2 Dapat migas Dapat 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 ahli katikal umum Jadi dapat 2 sekaligus Dengan uang 7 juta Nah ini ya teman-teman Harus mulai berpikir bahwa Sertifikat itu Penting semua Ada yang pertama Ada yang semakanya Pak penting mana sih Sertifikat itu Migas ataupun BNSP Ya sama-sama penting Sama-sama sah Sama-sama legal Nah cuman Kalau teman-teman Sudah mulai berkonsep bahwa Konsepnya adalah Bagaimana pemenuhan Regulasi tetap Dijalankan Artinya apa Teman-teman Saran tua cipnya Harus punya sertifikat Nah cuman Kalau dari uang 7 juta Dapat 1 Coba anda bayangkan sekarang 7 juta Dapat 1 Pilih mana Dengan 7 juta 7 juta Dapat 2 sertifikat Coba tayangkan Silahkan pilih mana Direnungkan Ya direnungkan Tapi kalau saya pribadi Dengan uang 7 juta Dapat 2 Saya pilih 7 juta 7 juta Dapat 2 Plus penginapan Dan lain-lain Oke Oke sekarang kita Review dulu Ini adalah Operator K3 Industri Migas Teman-teman bisa lihat K3 Operator Industri Migas Yang pertama Punya Mas Wahyu Firdos Ini punya Mas Wahyu Firdos Operator K3 Migas Oke kemudian Punya Assofi Abdullah Ini Mas Assofi Abdullah Operator K3 Migas Ini juga loh Pakai Burung Garuda Yang ketiga Punya Mas Farid Yang punya Mas Farid Operator K3 Migas Ada fotonya Terus Teman-teman Jangan lupa Disini Di tangan Pakai Speed Pakai Estudol boleh Bullpoint Boleh Tinta boleh Yang penting Warnanya B Biru Oke Kemudian Punya Mas Tarik Yogi Aldi Amin Mas Tarik Yogi Aldi Amin Terus Kemudian Punya Mas Fahru Rozi Waridi Siti Oke Di cek ya Namanya sudah Betul Lihat ada Foto Ada Barcode Ini Ada logam Ini artinya Bahwa ini Dokumen Negara Ini Dokumen Negara Terus kemudian Punya Mas Nugroho Sentoso Mas Nugroho Sentoso Oke Kemudian Berikutnya Adalah Yang Skema Pengawas K3 Migas Jadi K3 Migas Level Pengawas Yang pertama Adalah Mas Utoyo Mas Utoyo Imam Kurnianto Beliau ini sudah Kerja di Migas Ini Di Drilling Ada yang Mengatakan Pak Kami yang Kerja di Drilling Harus pakai Migas Cebu Enggak Ini Buktinya Ini Orangnya Silahkan Tapi Ngambil PNSP Kemudian Mas Taufik Kurohman Mas Taufik Kurohman Sudah Sudah Kerja Juga Dicepu Kemudian Mas Tolhas Asi Bobi Kuriawan Huda Galung Wah Ini namanya Keren sekali Tolhas Asi Bobi Kuriawan Huda Galung Ini Kalau Enggak Salah Satu Marga Sama Artis Yang Seksi Yang Ngolak Namanya Nadia Huda Galung Kalau Enggak Salah Kemudian Ini Juga Sama Ini Mas Usmadi Ini Juga Kerja Di Drilling Di Pengeburan Ambil PNSP Jadi Teman-Teman Jangan Sampai Kelimu Tetap Mas Usmadi Kemudian Mas Deddy Nah Ini Mas Deddy Pelaut Ini Semoga Mas Deddy Hari Ini Jampat Lagi Interview Interview Untuk Locker Safety Officer Yang Tadi Saya Share Yang Tadi Saya Share Di Grup Grup Nah Teman-teman Kalau Tadi Sempat Baca Kemudian Cepat Cepat Calling Saya Ini Mas Deddy Hari Ini Jampat Interview Semoga Diterima Di Offshore Karena Sarat Sarat Terima BST BST Ini Punya Kenapa BST Karena Sarat Untuk Mendapatkan Buku Pelaut Harus Punya BST Sarat Wajib Terima Apa Apa Itu Kalau Tidak Kita Review Hari Ini Semoga Sertifikat Sertifikat Tadi Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Ingat Jangan Lupa Mari Kita Berpikir Cedas Bahwa Sertifikat Apapun Yang Resmi Sementara Ini Ada Tiga Yaitu Dari Kemenaker PNSB Dan Dari BPS DMI GAS Cepu Kalau Di CSMS Silakan Mau Pakai Yang Mana Kalau Di CSMS Silakan Pakai Mana Di ISO Silakan Pakai Yang Mana Tapi Kalau Untuk Yang SM K3 Kemenaker Harus Dari Kemenaker Jadi Teman-teman Belajar K3 Jangan Tahun Tanggung Jangan Setengah Setengah Belajar Semuanya Dari 0 Sampai 0 Sampai 9 Dari ASAP S Oke Teman-teman Semua Semoga Bermanfaat Penjelasan Singkat Dari Saya Semoga Teman-teman Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Tidak Usah Kita Mempunyai Angen-angen Yang Terlalu Tinggi Dulu Sampai Wah Saya Ambil Yang Gengsi Gengsi Dimikas Sepul Gak Usah Gitu Yang Penting Kita Punya Pemenuhan Salah Negara Negara Kita Sudah Memenuhi Kewajiban Kita Sebagai Seorang Safety Punya Ketiga Umum Punya Ketiga Migas Syukur Punya Banyak Punya Ketiga Umum Dari Kemenaker Punya Ketiga Um Dari Setiap Pekerjaan Pemenuhan ISO Akan Beda Setiap Pekerjaan Pemenuhan SMK3 Juga Berbeda Semuanya Baik Teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih Selamat Sub indo by broth3rmax